selamat malam saya tadi dapat kontak ternyata partai pendukung belum komentar semuanya saya ingin tadi berarti ngerindra sudah golkar ini golkar kalau gak sampai komentar itu mengganggu stabilitas oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau dari kami gitu kan bahwasannya sudah jelas awal beliau itu kemudian menyatakan diri untuk maju sebenarnya adalah keinginan dari beberapa elemen masyarakat dan beberapa juga sudah sudah fix bahwasannya sudah yakin sekali kalau beliau maju akan siap mendukung lah masyarakat itu sebut bahwa ini ya sama PKS PKS gak hajir ya PKS belum hadir oh PKS ada gak PKS belum ini ada Golkar Golkar, Gerindra Gerindra, PKB, PAN jadi sementara ini saya juga melaporkan juga saya izin mewakili Pak Ketua karena Pak Ketua lagi mendampingi Pak Marjokong mengurus LHKPN jadi sementara ini fokus kami adalah melengkapi administrasi betul begitu sampai dengan tanggal 20 nanti mengenai ke depan mau seperti apa nanti mungkin partai nanti timah partai ini akan konsolidasi untuk lebih lanjut kalau tidak keliru tadi Kiai Roki bilang PKB itu merojol dari Nasratul Ulama kalau saya hilaf ya ya yang silafi umati rohmah ya kalau hilaf minta maaf kalau tidak keliru begitu kalau PAN itu menurut saya merojol normal atau cesar atau susang kan Dukung Marjoko kan betul oke kenapa partai amat rasional lahir dari Rahim Muhammad ya lahir dari Rahim Muhammad ya oh Rahim oke pada kalau dikatakan prematur atau normal itulah yang penting bahwa ini adalah semangat bahwa melalui reformasi ya ini lahirlah partai amat rasional oke ini mengharap bahwa bilgada yang ada tanggiri menjadikan bilgada yang aman oke Pak Habib Mahfud pertanyaannya masih sama kenapa yang direkomendasiin Marjoko katanya Marjoko menyakiti PKB ya jadi saya ke DPP itu sampai keluarnya rekomendasi sekali itu pada saat diselenggarakan UKK pada saat itu saya ketemu sesengaja di pintu dengan ketua umum Caimin saya ditanyain waktu itu Bip Bupati yang dulu itu maju lagi oh iya itu daftar sekarang lagi utahkan nah terus bagaimana ya Pak Marjoko itu baik memimpinnya terhadap masyarakat Banyumas kepimpinannya baik cuman kurang baik kurang baik kurang baik kurang baik sama partai pengusungnya dalam hal ini APKB nah ini yang saat ini tapi pada saat itu ya sekarang sudah baik kan Pak Marjoko sudah baik sama asampean karena PKB bagi PKB adalah yang terbaik buat Banyumas dan kita mendapati partai-partai sudah bersepakat mendukung Pak Marjoko PKB diajak belakangan Pak Jangan tahu saat itu nah dan selanjutnya kita memang berproses yaitu untuk menyiapkan wakilnya sehingga kita berkeyakinan Pak Marjoko ke depan akan adalah kalau bagi kami itu gini Pak Marjoko dengan PKB bisa menang itu pada saat PKB dulu mengusung sendirian Pak Marjoko tanpa PKB kalah nah kita akan buktikan Pak Marjoko dengan PKB dan partai-partai lain yang mengusung akan kembali menang pertanyaannya begini apa yang ingin Anda dedikasikan untuk Banyumas kan lebih sering di sana-sana ya kira-kira sampai mengasih apa ke Banyumas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih yang jelas kenapa saya kemudian bersedia tentu saja untuk kembali lagi ke kampung kelahiran saya karena saya merasa ada satu kondisi yang mengharuskan saya memang kembali gitu kita di awal-awal satu dua tahun terakhir kelihatannya tidak ada apa perubahan pola kepemimpinan kelihatannya kok itu-itu saja maksudnya apa itu itu-itu saja itu harus jelas saya pikir Banyumas itu gudangnya pemimpin gudangnya orang pintar tentu saja kita harus ngasih alternatif-alternatif yang banyak kepada pemilih kemasyarakat Anda punya visi apa untuk Banyumas mungkin agar itu beda sama yang lain ya sudah jelas di berbagai kesempatan saya menyampaikan bahwa Banyumas itu punya potensi yang sangat besar gitu yang kita harus akui berapa saat belakangan ini kelihatannya tidak ter explore dengan baik gitu sehingga pesannya tidak apa ya tetap adem-adem saja gitu saya pikir ini harus kita tegaskan harapan atau ekspektasi masyarakat itu sangat besar tetapi di dalam kenyatanya kita tahu tidak kalau banyak perubahan mas Ivan sini aja saya panggil satu mahasiswa coba mahasiswa mahasiswa maju 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 satu satu orang oke oke ini siapa siapa beliau siapa beliau siapa beliau aduk pada Bajan udah denger siap ini biar biar dikenal ya oke si sekarang amikom ayo mas amikom oke datanya anda sudah memilih sini nah ini anak zaman sekarang begini kamu tahu siapa dia belum berarti anda masih punya PR ya satu lagi anda disini yang anda tahu siapa nih dari tengok-tengok politik ini dokter Budi nah ini perlu dikelin nih kenapa tahu dokter Budi hah saya tanya kenapa anda tahu dokter Budi hah berobat kerja pernah berobat kerja ya mesti kamu kamu sunatnya di dokter Budi ya tapi kalau kamu besar jangan jadi tukang sunat oke anda punya harapan apa sama pilkada sebagai mahasiswa eh banyu mas apa itu mohon di ini kan gomik ya kembaran tambaksari tambaksari periksaannya oke anda kasih satu pertanyaan buat ini calon pemimpin anda kasih satu pertanyaan buat beliau ya mungkin kalau dari mahasiswa sih kami ingin lebih di apa ya lebih diperhatikan lagi jadi bagaimana sih para pemimpin memandang mahasiswa seperti apa oke maksudnya yang dipandang ya kan setiap kalau kami kan setiap kalau kami ada masalah seperti PLTPP gitu kan selalu datang kesana gitu jadi kami ingin iya seperti demo-demo jadi kami kan seharusnya aja lebih didengarkan lah jangan terlalu lama lama-lama kita menunggu gitu lah kami kan dari mahasiswa oke jelaskan lah dari sana mahasiswa itu seperti apa oke selamat menikmati